eh begini mbak kan saya kan baru pertama kerjainan sekarang jalan 10 bulan jadi begini majikan gue tuh yang pertama sampai sini kan mungkin kebanyakan gak sesuai job emang bener kan perjalanan gak sesuai job disini job saya itu kan bersih-bersih teman-teman setelah terus jaga anak-anaknya kan kebanyakan terus anak yang kecil nah sampai kesini selalu itu ternyata jaga anak itu dua kan anaknya yang kecil itu umur 2 tahun sekarang yang kedua umur 6 tahun sama nenek neneknya itu umur 70 tahun nah dia itu cuma bisa minum susu lewat selang oho oho itu menurutku kan kerjalan yang sedikit gitu untuk shamposnya ke nenek ke anak-anak itu terus majikan itu juga sering untuk tentang pebersihan kebersihan kebersihan mendetail nah majikan gue itu juga rewel Terus yang kedua, yang dulu-dulu itu sering kan karena kerjanya grugi itu ada barang yang rusak, nggak sengaja rusak itu. Terus majikan itu sering kita ganti, mbak. Ganti berapa? Yang terapi, yang aku kasih uang itu jemurung baju, jemurung baju kan. Yang ada kayak keretannya tuh, itu habisnya katanya 500 dolar. Itu karena ini habisnya 500 dolar, majikan minta paruan. Kamu kasih aku 250 ya, tapi nanti kalau ada perang yang rusak lagi kamu sendiri yang langsung. Oke, pada saat itu, makasih 250 dolar, mbak. Makasih, tuh. Terus, makin kedepannya ke sini, kayak hari libur kan. Hari libur kan kita kan, sebenarnya kan free kan mbak ya. Tidak kerja atau apapun gitu. Balik kerja masih diminta, kamu cuci piring. Iya, oke. Cuci piring. Terus yang kemarin itu, diminta pulang awal. Jadi kamu pulang awal ya, kan dibatasi jam depan harus sampai rumah. Itu, aku minta tolong kamu minumin susu ngeek. Nanti tak ganti hari Sabtu, tak ganti tambah. Eh, Sabtu atau minggu kemarin lupa. Aku tak ganti satu jam untuk istirahat. Oh, iya udah, aku mulut pulang. Terus waktu hari libur lagi, aku udah tidur mbak. Udah istirahat kan ya, udah selesai. Udah cuci piring, udah ngepel. Itu, dianya pulang sama anak-anaknya. Dikangunin, disuruh matiin anak. Kaya gitu. Terus sama yang satu lagi ini, yang agak gecel. Di sini, yang kena covid itu sebenarnya, kita boleh nggak sih dipotong gaji ya? Majikan potong gaji kita. Kalau kita positif covid. Dipotong berapa? Aku kan positif, itu karena majikan positif, itu positif. Tiga hari dipotong separuh. Separuh, separuh hari, dihitung separuh hari. Karena aku nggak kerja bilang ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Saya jawab, masih ada lagi nggak pertanyaannya? Hmm, enggak. Itu aja. Oke. Saya bahas yang pertama dulu ya, tentang pemotongan gaji. Kamu bekerja di situ sudah satu tahun, bener nggak? Hampir satu tahun, hampir satu tahun. Oke. Kalau kamu sudah hampir satu tahun, berarti kamu punya cuti sakit yang di mana? Saat kamu sakit, majikan tidak boleh memotong gaji kamu. Tapi, cuma 80% yang bisa kamu dapatkan selama tiga hari. Oke. Cuma 80%. Jadi, bukan dipotong separuh. Ngerti? Oke. Jadi, karena kamu sudah punya bekerja di situ selama satu tahun, jadi kamu punya cuti sakit itu 24 hari. Jadi, dalam jangka waktu 24 hari kamu sakit, kamu itu berhak mendapatkan cuti sakit yang digaji cuma 80%. Oke. Ini pertama. Yang kedua, tentang kamu bekerja, tentang kamu libur disuruh bekerja, itu sebenarnya jujur itu adalah kehilasan hatimu. Kalau kamu nggak ikhlas, ya kamu bisa menolak. Tapi, kalau menolak pasti hubungan kalian kan kurang bagus. Iya. Otomatis, majikan nggak sukain, itu hak kamu. Kalau kamu ingin baik, ya udah nggak apa-apa, ngalah aja. Itu menurut pendapat saya. Karena peraturan dan moral itu sangat jauh berbeda, Mbak. Kalau kita peraturan 24 jam tidak boleh bekerja. Tapi kalau kita moral, ya si Tana nggak apa-apa lah, bantu-bantu aja. Faham nggak? Itu ada nilai plusnya. Kalau kamu ikhlas, mungkin suatu saat majikan akan nambah gaji kamu atau seperti apa, saya kurang tahu. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, masalahnya apa? Kamu ganti barang. Dalam satu bulan itu kamu cuma bisa ganti barang 300 saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ngerti nggak? Dalam satu bulan kamu itu boleh dipotong gaji cuma 300 saja. Jadi kalau kamu dipotong lebih dari 300, kamu laporkan saja pada agentmu. Dan pertanyaan saya, apakah kamu sudah lapor agentmu? Sudah, ternyata agentku itu responnya kok dingin-dingin saja. Ya kan musimnya lagi dingin, Mbak. Ya bener. Jadi terkadang saya di sini tuh, oh, pelindungan dari mana saya harus meminta. Respon agent pun, ya kayak gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kamu ingin bilang bahwa nggak ada respon dari agent? Iya, cuma dia bilang, perlukah saya bicara dengan majikanmu? Perang lagi. Loh? Tapi yang ditanyakan agentmu itu bener lho? Bener, Mbak. Iya, kamu kan dia harus merespon juga, harus mempertanyakan pada agent. Iya bener menurutku. Nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan agentmu lho. Lah kalau kamu nggak berani, terus gimana? Ya dia harus telepon majikanmu, kan kamu komplain inginnya apa sih? Majikanmu berubah kan? Iya. Alah? Kalau majikanmu berubah, otomatis kan biarkan mereka berubah dong? Bener nggak? Bener. Kan itu kewajiban agentmu untuk memberitahukan agent majikanmu? Iya. Pernah saya mengajukan kayak anaknya itu kan nakal. Gitu, sering mukul, sering apa itu. Majikan itu kayak nggak terima gitu. Lho. Terus aku ngomong ke agent kan, soalnya sampai bibirku berdarah gitu. Nggak dilempar sama bunika yang kepalanya keras itu. Berdarah sedikit itu. Aku lapor ke agent gitu kan. Agent telepon sama majikan. Majikan balik marah ke aku. Nah kenapa? Kenapa dia balik marah ke aku? Itu kan anak kecil gitu loh. Itu kan anak kecil. Nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Kamu harus pakai. Gimana ya? Minta ya nontonnya ya. Kamu pakai inisiatif mau. Gimana anak ini? Biar nggak ngukul kamu. Nggak aduk kamu. Iya. Memang itu inisiatif kita sebagai orang dewasa sih sebenarnya Mbak. Kalau menurut pendapat saya memang benar. Kan anak kecil kita yang ngatur. Dan kita harus memberitahu dia. Tapi sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Iya. Bener. Maksudnya setiap saya kasih tahu. Ini loh. Saya memintanya. Saya itu harus bagaimana. Saya udah pakai ini. Ini. Tapi si anaknya itu kan. Karena anak sini kan kebaikan bandel. Susah diaturkan ya. Gitu. Sering ngukul. Sering rendang. Seperti ini terus. Gitu. Jadinya saya harus melakukan. Tindakan seperti apa lagi. Padahal saya nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Oke. Saya. Nggak marah. Jangan pakai nada tinggi. Oke. Saya tidak pakai nada tinggi. Permintaan orang tuanya. Jangan pukul. Jangan kasar ke anak. Oke. Saya tidak kasar. Saya tidak mengukul anak. Tapi saya juga masih salah. Iya. Berarti kamu harus mengubah dengan doa. Berarti hanya kekuatan doa yang bisa merubah segalanya. Benar nggak? Iya. Kamu percaya nggak? Saya percaya. Iya. Iya. Manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. Jadi ya ditambah doa loh. Dikencengi doa ya. Agar majikan berubah. Benar nggak? Iya. Benar. Benar. Iya. Iya. Manusia kan cuma bisa berusaha. Kamu sendiri sudah menikah belum? Kamu sudah menikah belum? Sudah. Saya single parent. Nah makanya kamu single parent. Otomatis kan kamu tahu mungkin anak kecil butuh kasih sayang lebih. Dan dia punya feeling. Iya. Jadi yuk. Berdoa aja lakukan yang terbaik. Karena mereka masih gini mbak. Ada sesuatu yang harus ikut peraturan dan ada sesuatu yang harus pakai moral. Enggak. Iya peraturannya. Majikan nggak boleh memotong kamu lebih dari 300. Moralnya ya kamu kasih kasih sayang. Karena kasih sayang tidak bisa dibeli dengan uang. Bener nggak? Bener nggak? Enggak. Iya. Hari ini libur tak kamu? Iya. Liburnya dikasih hari biasa seperti ini. Enggak apa-apa lo. Yang pentingnya libur lo. Banyak teman-temanmu yang nggak bisa libur. Bener nggak? Enjoy aja dan bersyukur aja. Kurang satu tahun lagi finish. Terus cari majikan lain lo. Bener nggak? Iya mbak. Kayaknya gitu. Ini udah keterlaluan yang ini. Di jam dari nggak pernah lepas dari marah-marah. Sabar aja. Sebentar lagi finish. Tunggu deh karir finish ya. Iya. Bantu cari majikan yang baru ya mbak ya. Siap. Ingat. Saya cuma bisa menjanjikan carikan majikan baru. Tapi saya tidak pernah bisa menjanjikan majikan baik dan tidak. Karena baik dan tidak itu juga dari kita. Dan saya pastikan majikan tahu peraturan itu aja. Iya bener. Yang penting bisa menghormati pembantunya gitu. Siap. Terima kasih ya. Iya. Oke. Terima kasih juga mbak. Oke sukses selalu buat kamu. Sabar ya. Amin. Oke yuk yuk. Bye bye. Bye bye. Oke sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat mbaknya. Karena ini telepon dari Instagram ya. Saya kaget aja. Karena ternyata kalian dari platform mana pun bisa telepon saya. Baik dari Instagram ataupun dari media-media sosial yang lainnya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Karena saat ini memang saya tidak ada di agent lagi. Saya sudah seminggu ya. Dua mingguan jadi tak sambil makan sorry. Soalnya saya lapar nih sudah siang. Dan masalah seperti ini apakah banyak terjadi Miss. Banyak sekali terjadi. Jadi ditambahi sabar ya aja. Dan itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malah hidup akhirnya dan bawa.